Makasih lor, masih menyaksikan Morgol bersama saya Refri Juni. Kita masuk di berita selanjutnya, ini aduh... Waduh, angkutan batu bara lagi nih. Angkutan batu bara kembali berulah di ruas jalan lintas timur. Kebacatan kembali terjadi di ruas jalan lintas timur Sumatera, tepatnya di desa Mendaludarat, kecamatan Jambi luar kota, Kabupaten Morojambi. Kebacatan yang terjadi pada Rabu pagi ini disebabkan adanya dua unit kendaraan truk angkutan batu bara yang mogok karena mengalami kerusakan pada ban kendaraan. Kanit Turjawali Polres Morojambi, Aibtu Henry Gunawan mengatakan, kerusakan terjadi disebabkan muatan batu bara yang dibawa truk melebihi ketentuan yang telah ditetapkan tim Satgas Angkutan Batu Bara Provinsi Jambi. Dua unit kendaraan tersebut merupakan angkutan batu bara dari Kabupaten Batanghari menuju pelabuhan Talang Duku Morojambi. Kepolisian kembali mengingatkan kepada para supir angkutan batu bara untuk mentaati ketentuan muatan batu bara yakni hanya 8 ton. Karena kan kendaraan truk batu bara mengalami, satu kendaraan mengalami rata baut kota dengan dipelek. Kita cek kendaraan tersebut mengangkut barang yang terlalu berloge, auto-perloge. Untuk mengurangi kemacetan baik dari arah kota Jambi menuju Batanghari maupun sebaliknya, ada sekitar tujuh personil kepolisian dari Polres Morojambi yang diterjunkan ke lokasi untuk mengatur lalu lintas. Kemacetan dampak truk angkutan batu bara yang mau gok di badan jalan ini diperkirakan sepanjang 3 km. Terpantau di lokasi pemilik kendaraan tengah memperbaiki ban bagian belakang truk yang mengalami kerusakan. Nopia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.